Pemilu DPR Partai Perindo Papua dinyatakan memenuhi syarat atau lolos verifikasi faktual Sementara itu verifikasi faktual juga dilakukan di kantor DPR Partai Perindo Jawa Timur dan kantor DPR Partai Perindo Kalimantan Barat KPUD Provinsi masing-masing melakukan pemeriksaan dan pencocokan secara faktual seluruh dokumen terkait kantor dan kepengurusan partai nilai sesuai serta dinyatakan lolos verifikasi faktual Alhamdulillah ini tadi setelah kami diverifikasi tentang dokumen-dokumen kantor, kemudian dokumen-dokumen kepengurusan Partai Perintu Jawa Timur dinyatakan telah memenuhi syarat Verifikasi sudah selesai sudah dinyatakan tidak ada persoalan dan sesuai dengan petunjuk dan pusat Proses verifikasi faktual ini berlangsung mulai 15 Oktober hingga 4 November mendatang atau selama 21 hari Secara keseluruhan hasilnya akan diumumkan langsung oleh KPU Pusat Tim Liputan Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.